Diana, kau jangan seperti itu lagi. Kenapa tidak memberi tahu kami kalau kau ke ruang loker duluan? Diana, hari ini kita akan latihan atau tidak? Kenapa dia tidak menjawab pertanyaan kita? Diana, kenapa kau diam saja? Karena aku ini bukan Diana. Eh, lalu dia siapa? Diana. Apa dia memanjangkan rambutnya? Teman-teman, kita harus memberi tahu Diana soal ini. Iya, kita harus mencari Diana. Ice, kalau kau mau hubunganmu berjalan lancar, kau harus mengambil hari libur. Kau tidak pernah libur, kan? Diana, aku memang butuh uang, tapi kau sedang membahas liburan apa. Iya, benar. Uang itu memang penting. Tapi, dengar Ice, kau harus tahu kalau kau itu kurang memperhatikan Nastya. Mungkin nanti, Diana. Oh, Pak Mike datang, Diana. Oh, gawat Ice. Apa dia melihat ke arah sini? Tidak, dia tidak melihat ke sini. Ice, kau harus bantu aku bersembunyi. Kalau Pak Mike melihatku, dia akan menghukumku lagi, Ice. Tolong aku. Aku harus sembunyi. Susah, bro. Fasti dan Patrick. Kalian harus ikut kelas tambahan hari ini. Nilai kalian jelek. Astaga, Pak Mike. Aku sudah berusaha. Usahamu itu kurang keras. Oh, Diana. Ice, buatkan Bapak Coklat Panas. Diana, kau ada di sini. Halo, Pak Mike. Eh, halo, Pak Mike. Diana, hasil ujianmu jelek. Ayo kemarilah. Diana, aku sudah berusaha. Hmm, baiklah. Ya ampun. Dima, kau ingin aku memberitahu apa? Aku ingin memberitahu kalau hijau terang sudah sangat berubah. Dia sekarang sangat cantik. Bagaimana bisa? Dia memanjangkan rambutnya. Rambutnya sudah tidak hijau lagi, tapi hitam. Dima, rambut tambahan itu mengerikan. Karina tidak memanjangkan rambutnya. Aku cinta padanya secara alami. Kau tidak mengerti apa-apa, Kostya. Alami adalah peninggalan dari masa lalu. Sekarang kau bisa menambahkannya dengan lem. Kau bisa membuat pengaturan yang keren. Kita pegang saja opini masing-masing. Karina itu alami dan mengagumkan. Ice, bawakan aku pizza, ya. Oh, Pak Mike. Aku tidak sanggup seperti ini terus. Aku sudah ikut kelas tambahan Bapak. Apa yang terjadi sekarang? Asal kau tahu saja, ya. Kau punya salah dua. Pak, Diana, tolong pelankan suaramu itu. Ibu, bukan salahku kalau nilaiku itu jelek. Pak Mike menjelaskannya dengan cara yang salah. Pak Mike, apa kesalahanku? Aku belajar dengan tekun. Aku sedang bicara pada Pak Mike. Kau bisa bicara pada Pak Mike nanti saja. Pak Mike, aku tidak akan menjadi gadis pemalu lagi, Pak. Aku tidak akan bolos latihan memandu sorak lagi. Bapak harus tahu itu, Pak. Diana, bukan kau yang memutuskan. Yang memberi keputusan adalah Bapak dan Ibu. Umurku sebentar lagi 17 tahun. Aku juga boleh mengambil keputusannya. Diana, akhirnya. Diana, kau harus melihat ini. Kau tahu, Diana mirip dengan mengerikan sekali. Dia menggunakan rambut tambahan dan mengenakan pakaian yang sama dengan kau. Hei, anak-anak. Kami sedang bicara. Teman-teman, sekarang aku sedang bicara dengan Pak Mike. Pak Mike, aku sudah bilang kalau aku tidak mau ikut kelas tambahan selamanya, aku harus memandu sorak. Aku punya kehidupan pribadi, punya pacar, dan teman. Iya, Pak Mike. Iya, Pak Mike. Diana memang benar. Diana, bisa kita bicara? Hai, teman-teman. Pak Mike, aku sudah bilang. Teman-teman, siapa mereka? Itu yang tadi kami ceritakan padamu. Dan Layla juga. Ice! Tikus, kalian kenapa? Kami bukan tikus. Kami marmut. Oh, marmut. Kalian mau pesan apa? Mau pesan coklat panas. Apa mereka melihat ke arah kita? Oh, ya ampun. Diana sedang menatap kepada kita. Apa itu? Kalian kenakan rambut palsu, ya? Ini bukan rambut palsu. Ini sebenarnya rambut tambahan. Hei, para tikus. Aku tidak mengerti. Apa kalian sedang meniru aku? Iya, Diana. Mereka menirumu. Uh, aku melihat tiruan. Rasanya seperti ada tiga orang, Diana. Jadi coklat panasnya berapa? Dua atau tiga? Ice, mereka tidak mirip. Katakan, apakah maksud kalian berdua ingin merebut smiley, kak? Oh, Diana. Kami tidak butuh smiley. Dengar ya, Diana. Hari ini sudah 20 orang yang memanggil aku Diana. Kami mirip denganmu. Ada apa ini? Kenapa rambut mereka panjang? Apa mereka sudah gila? Mereka bisa tertukar dengan hijau terang. Jadi rambut tambahan hijau terang seperti mereka? Iya, persis sekali. Patrick, Patrick. Aku juga mau rambut tambahan begitu. Katamu kau tidak suka karena menggunakan lem. Siapa yang peduli? Halo, bisakah aku datang ke sana untuk memasang rambut tambahan? Iya, besok. Patrick, jangan biarkan susah memakai rambut tambahan. Kenapa? Karena dia gagal dengan percobaannya. Jadi dia seperti pria. Kau dengar itu susah. Kau bisa botak. Patrick, siapa peduli. Besok aku akan pasang. Lalu dari mana kalian mendapatkan rok ini dari ruang loker ya? Tidak, Diana. Bukan dari sana. Apa aku harus memeriksa? Periksa saja. Ayo, teman-teman semua. Diana, mereka berbohong. Iya. Ice, apa kau sudah membuat coklat panas untuk marmut? Berhenti bicara bersamaan. Aku tidak tahan mendengarnya. Satu barista, satu pembeli. Asal kalian tahu itu. Baiklah, baiklah. Terserah kau saja. Jangan panggil kami, Diana. Kami tahu kami memang mirip, tapi kami berbeda. Kau mengerti, Ice? Kau lebih baik. Astaga, kalau kakekku melihat ini, dia pasti akan pingsan. Karina, kita keren. Malah sangat keren. Aku sudah mengirimkan foto pada Dima, dan dia terkejut. Aku merasa kita sangat mirip dengan Diana. Kau kan mencintai Dima, tapi aku tidak. Kau kan mencintai Kostya. Karena itu, kita mau jadi yang terbaik, terkeren, dan menjadi lebih menawan. Benar, terkeren dan kita mirip dengan Diana. Semoga saja Kostya tidak bingk. Ada apa ini? Siapa yang menggunakan toilet lantai dasar? Toilet ini untuk atlet. Siapa yang di dalam? Hei, ayo cepat keluar. Ayo, keluarlah. Aduh, aku tidak tahan lagi. Kalau kalian melihat genangan air di sekitarku, itu bukan salahku, ya? Hei, halo. Ayo, keluarlah. Siapa di dalam? Itu para pemain basket. Mereka bisa melihat kita. Karina, kita akan keluar dari sini seperti gadis-gadis keren. Mantan pacarku, Smiley, pasti akan tercengang. Ayo, hijau terang. Apakah kalian masih lama di dalam sana? Kalian kenapa pemain basket tak bisa menahan buang air kecil? Kalian pikir rambut seindah ini bisa disisir dengan sangat cepat. Smiley, lihatlah kau sudah kehilangan siapa. Mereka seperti Diana. Aku terkejut. Karina terlihat cantik, ya? Ya ampun, Diana dan Laila memang sangat menyebalkan. Mereka sengaja melakukannya untuk membuat aku marah. Diana, tidak hanya mereka yang begitu. Hai, Klinti, apa kabar? Bagaimana penampilan baru kami? Jangan mengatakan apapun juga. Kami tahu kami menakjubkan. Hah? Sebenarnya apa itu? Diana, ini kacau. Kalau boleh jujur, aku juga ingin punya rambut panjang, tapi aku tidak akan melakukan itu. Aku juga. Baiklah, ayo kita ganti pakaian, lalu kita latihan. Mungkin dengan begitu aku bisa mengalihkan pikiranku dari masalah ini. Aku tidak suka ini. Diana, hari ini kita akan latihan. Ya, teman-teman, tentu saja. Hai, sebentar lagi pacar kami datang. Buatkan latihan untuk mereka. Dia datang, Kostya. Rambut coklatku. Astaga, dia terlihat lebih baik saat rambutnya hijau. Siapa yang bersamanya? Hai, Dima. Hai, Kostya. Bagaimana menurut kalian kami menawan, kan? Tadi kau bilang apa? Kau cinta pada Karina saat dialami, kan? Lihatlah wanitamu ini. Katakan sesuatu, Kostya. Bagaimana menurutmu? Kau ini seperti teror di dalam film Ring. Jadi enyalah. Kostya, kenapa kau kasar sekali? Karina melakukannya untukmu. Kau cantik sekali, hijau terang. Kau seperti Diana. Dima, tolong jangan bandingkan aku dengan Diana, ya? Kostya, aku tidak menyangka kau akan seperti ini. Aku lebih menyukai kecantikan alami. Karina, potong rambutmu dan warnai rambutmu. Hei, Kostya, kenapa harus memaksa aku? Aku harus bagaimana? Uangku sudah habis. Metrik, lihatlah. Semua gadis menggunakan rambut tambahan. Dan kau tidak mendukung aku. Baiklah, Susa. Kau bisa memasang rambut tambahan. Sepertinya aku menyukai semua anak gadis di sini. Kira-kira aku pilih yang mana? Lalu bagaimana dengan gerus, ya? Dia tidak menggunakan rambut tambahan. Lihatlah semuanya menggunakan rambut tambahan. Bagaimana mungkin mereka semua bisa seperti itu? Apa mereka sudah membuat kesepakatan? Bagaimana kalau besok aku memotong rambutku? Apa mereka juga akan melakukan hal itu? Iya, Diana. Menurutku ini sangat jangga. Kau bilang jangga, Nastya. Ini keterlaluan. Besok aku akan ke salon dan mewarnai rambutku dengan warna pelangi. Mereka tidak akan bisa menirunya. Diana, jangan lakukan itu. Jangan rusak rambut hanya karena para pecundang itu. Kau punya rambut alami dan mereka rambut tambahan saja. Tidak usah kau pikirkan. Diana, jika aku memasang rambut tambahan, apa kau akan marah padaku? Tidak, Mary. Aku tidak akan marah padamu. Tapi sebaiknya kau memilih warna yang lain. Pirang contohnya. Baiklah, Mary. Pakai saja rambut tambahan kalau kau mau rambutmu rontok. Rambutku akan rontok. Bagaimana menurutmu? Tidak ada yang tidak meninggalkan jejak. Baiklah. Ayo kita latihan. Aku bukan gadis penurut lagi sekarang. Kau memang gadis penurut, Diana. Teman-teman, aku hanya harus ikut kelas tambahan. Selain itu, aku dan ibu juga sudah berbaik, kan? Oh, aku sangat menyukai diriku. Ambil uang kalian dan pasang rambut tambahan juga besok seperti aku. Ayo cepat lakukan. Ya ampun, bagaimana kalau ibuku melarangnya? Aku tidak mau rambutku jadi rusak. Oh, ayolah. Lihatlah rambut indahku. Kalian juga harus pasang rambut tambahan. Kita akan menjadi sangat cantik dengan rambut panjang. Baiklah, aku akan membujuk ibuku. Aku rambut palsu saja. Tidak mau memasang rambut tambahan. Stella, kau tidak mengerti. Aku akan tunggu kalian dan rambut tambahan kalian besok. Hei, para katak, keluarlah dari sini. Sebentar lagi para kelinci akan datang. Kami akan pergi. Maskot, apakah kau suka rambut baruku? Aku tidak terkejut. Setengah dari anak gadis di sini pakai semuanya. Apa? Ayo kita pergi. Teman-teman, kita pikirkan saja soal latihan. Katak, kalian. Kalian juga? Ya, kami juga. Kami adalah katak. Kami juga akan memasang rambut tambahan besok. Menurutku mereka tidak tahu kalau aku terlahir orisinil. Jangan mati seperti tiruan. Hai, Maskot. Apakah kau sudah siap? Halo, teman-teman. Apakah kau sudah melihat, Diana? Setengah anak gadis di sekolah kita ini memakai rambut tambahan. Sudahlah, hentikan. Pikirkan latihan saja, bukan rambut tambahan. Ini sudah bukan sekolah pemandu sorak kelinci lagi, tapi sekolah tiruan Diana. Aku rasa besok akan lebih banyak Diana palsu lagi. Baiklah, akan kupikirkan latihan saja. Teman-teman, ayo. Satu, dua, tiga. Kemenang, kelinci memang seret. Kelici hebat. Kelici pasti akan menang. Oh, sayang. Akhirnya kau yang asli. Diana, kami salah mengenalimu dengan orang lain hari ini. Dan mustahil untuk membedakan mereka. Kemenang. Hai, Smiley. Iya, aku juga terkejut. Mereka semua memakai rambut tambahan dan mengenakan pakaian yang sama. Diana, itu hanya rambut palsu dan juga lem. Apa mungkin mereka membalas dendam? Ini bukan balas dendam timur, ini kebodohan. Diana harus kumpulkan mereka semua dan bilang mereka harus datang ke sekolah besok sebagai diri mereka. Apa kalian sudah lihat? Para katak juga memakai rambut tambahan. Kami sudah melihatnya. Smiley, mungkinkah mereka semua jatuh cinta padamu? Sayang, mereka bisa menggunakan rambut tambahan sampai kaki, tapi tidak bisa menyaingimu. Smiley, kau ini manis. Kau harus mengumpulkan mereka semua dan mengatakan pada mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Tunggu dulu, Mary. Diana, mungkinkah menurut mereka menjadi dirimu itu keren? Benar sekali, Diana. Kau ini kan keren. Kenapa? Sepertinya tidak keren kalau kau berjalan dan menemukan seseorang yang mirip denganmu. Baiklah, teman-teman. Aku harus bagaimana? Apakah aku harus menerimanya? Tidak, sayang. Sepertinya kau harus membuat mereka jerah. Benar, Diana. Kau ini akan badumu. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apa sebaiknya aku biarkan mereka meniru aku atau mereka harus jadi diri sendiri? Menjadi diri sendiri. Dan sukai video ini, berlangganan salurannya dan klik belnya. Nantikan episode seru terbaru lainnya. Sampai... Dadah! 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 Iya. Ayu, setiap. Bung, 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 bung. Ya, cacacah. Aku bun seperti ini. Bagaimana? Kalian suka, kan? Bagaimana? Dadah. Dadah, dadah, dadah. Iya, aku suka. Aku adalah Max, Max, Max. Dan aku adalah pemain basket. Hei, Smilic. Apakah mungkin mereka juga suka padamu, Smilic? Sayang, tenanglah. Mereka bisa berambut seperti itu. Tapi aku, aduh, aku salah. Kemenang. Hai, Smilic. Iya, tadi aku juga melihat mereka. Mereka pakai rambut tambahan dan bajunya sama seperti aku. Aku mengerti, Diana. Aku lupa. Smilic. Kau ini salah, Smilic. Ayo ulangi lagi. Ya, sudah. Teman-teman, sudah hentikan. Lebih baik kita pikirkan latihan saja. Oh, kau salah. Berpasti, bagaimana dengan Grusia? Grusia tidak pakai rambut. Aku lupa. Apalagi, ya? Berpasti, bagaimana dengan Grusia? Grusia itu tidak alami. Dia sepertinya... Hei, kalian lihat. Ini bagus, kan? Ulangi. Salah, ya? Ayo, satu, dua, tiga. Hei, Kostya, kenapa bicara begitu? Aku kan memang cantik. Iya, tapi aku juga tidak tahu harus... Aduh, aku lupa lagi. Jangan biarkan susah pakai rambut tambahan. Memangnya kenapa? Karena kalau lihat Grusia, kan? Dia itu seperti peria. Tenang saja. Aduh, aku lupa. Hei, ada-ada saja. Diana, nilaimu itu jelek. Kau tahu, kan? Iya, aku tahu. Ulang, satu, dua, tiga. Diana, kau tahu kalau...